Hai semuanya kembali lagi dengan saya Yumi Beko disini di video kali ini saya mau share bagaimana cara saya membuat puding flas susu ini cara pembuatannya simple sekali teman-teman simple mudah dan praktis puding ini cocok sekali di hidangkan di saat musim panas teman-teman nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara pembuatannya stay tune terus ya nah ini bahan-bahannya ada dua bungkus puding mangga ada 1000 ml air disini saya menggunakan puding rasa mangga ya teman-teman sekarang saya sudah sediakan wadahnya lalu kita tuangkan puding ke dalamnya kita tuangkan dua bungkus lalu kita tambahkan air yang 1000 ml ya teman-teman kemudian kita aduk-aduk kita aduk-aduk supaya bahannya merata ya teman-teman kemudian kita letakkan di atas kompor kita menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk kita terus mengaduknya kita aduk-aduk sampai mendidih nah ini sudah mulai mendidih lalu kita matikan kompornya disini saya sudah menyediakan wadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kita aduk-aduk kita aduk-aduk kemudian baru kita tambahkan santannya Kita tambahkan santan Dan juga fresh milk Atau susu segar Kita masukkan susu segar Disini saya menggunakan 2 ya teman-teman 2 kotak susu segar Sesuai selera aja ya ini teman-teman Jangan lupa kita tambahkan 1 sendok teh garam Agar lebih gurih rasanya Nah setelah selesai Kita letakkan di atas kompor Lalu kita aduk-aduk Supaya Bahan-bahannya semua tercampur Harus kita aduk-aduk terus ya teman-teman Aduk-aduk lagi Aduk-aduk sampai mendidih Nah ini sudah Agak mendidih Sudah mulai mendidih Kita aduk-aduk Kurang lebih 5 menit lagi Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.